Saya telah mengupload pada status WhatsApp tentang konten yang telah menyebutkan salah satu partai politik. Tetapi, saya tidak pernah mengupload pada sosial media seperti Facebook atau Instagram. Anissa Rahmania, istri prajurit TNI anggota UNIM 117 Kesatnya Yudan yang menyidir Presiden Joko Widodo dan viral di media sosial, akhirnya meminta maaf. Permintaan maaf tersebut disampaikan pelaku dalam sebuah video. Pelaku mengaku perbuatannya hanya mengikuti orang lain tanpa ada iktikat menyudutkan pemerintah. Pelaku tercatat sebagai anggota persid yaitu Persatuan Istri Prajurit Kartika Chandra Kirana UNIM 117 Kaye. Ia mengaku pada saat mengupload video itu, ia tidak berpikir untuk menyudutkan pemerintahan Joko Widodo. Namun, lantaran aksinya membuat heboh, dia meminta maaf kepada Presiden, Panglima TNI, Kepala Satuan Angkatan Darat, Ketua Umum Dharma Pertiwi, dan Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana. Diketahui, Anissa dan Pratugilang Rinaldi baru saja menikah dan menjadi anggota Persit KCK. Keduanya menikah pada 24 Februari 2022 di Garut, Jawa Barat. Saat menyampaikan permohonan maaf itu, Anissa didampingi oleh suaminya Pratugilang Rinaldi. Di belakang mereka terdapat gambar bendera merah putih, labang Garuda Pancasila, dan tulisan NKRI harga mati. Sebelumnya pada 11 April 2022 lalu, pelaku membuat video sindiran kepada Presiden dan diunggah ke dalam status WhatsApp. Istri Prajurit TNI tersebut terang-terangan memposting tulisan Potong bebek angsa, angsa dikuali. Gagal urus bangsa, minta 3 kali. Video ini pun viral di media sosial dan mengundang kritik netizen karena status pelaku yang merupakan istri dari Prajurit TNI. Presiden Joko Widodo pernah mengingatkan dalam rapat pimpinan TNI Polri, anggota TNI Polri harus mulai menertibkan WhatsApp grup, baik internal maupun keluarga. Hal ini untuk menunjukkan kedisiplinan yang harus dilakukan oleh prajurit. Sebelumnya gambar status WhatsApp dari Anissa Rahmania ini dicapture dan diunggah oleh pihak lain di media sosial.